Ketika kita memikirkan hal apa yang lebih mengerikan daripada sebuah amplop yang berisi undangan nikah dari mantan yang masih disayang, atau malah dapat sebuah amplop sumbangan kosong, ternyata hal yang lebih mengerikan itu bisa datang dari amplop yang satu ini. Tapi, apa yang membuat amplop ini jadi begitu mengerikan, sehingga menjadi kasus dengan penyelidikan termahal dan investigasi terbesar oleh FBI Amerika Serikat yang menghabiskan waktu hingga hampir 9 tahun penyelidikan. Pada tahun 2001, satu minggu setelah kejadian terorisme di World Trade Center pada 11 September, beberapa orang di kantor berita dan Dewan Sedat Amerika Serikat menerima sebuah amplop. Amplop ini berisi ancaman teror dan serbuk spora antrax murni dengan kualitas terbaik yang bisa menginfeksi siapa saja yang membukanya. Kejadian ini dikenal dengan Ameritrax yang menyebabkan 22 orang mengalami infeksi dan 5 di antaranya meninggal dunia. Antrax adalah penyakit infeksi yang dapat menular dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Lantas, seberapa mengerikannya antrax? Hingga menghabiskan kurang lebih 330 juta dolar hanya untuk biaya pembersihan lokasi yang terkontaminasi. Yang kalau kamu pakai, buat beli tiket kategori 1, final Piala Dunia 2022, kamu bisa traktir penonton lebih dari 2 stadion. Anthrax jadi mengerikan bukan karena dapat digunakan sebagai senjata biologi yang mematikan atau menular seperti COVID, tapi karena anthrax memiliki spora. Spora anthrax bisa bertahan dan tetap aktif hingga puluhan tahun di dalam tanah. Spora anthrax menginfeksi hewan melalui tumbuhan yang terkontaminasi saat dimakan hewan tersebut dan akan aktif dalam beberapa hari untuk memproduksi bakteri anthrax. Bakteri tersebut akan terus berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh dengan racun yang berbahaya dan dapat membunuh inangnya. Lalu, spora akan kembali ke tanah dan akan terus membunuh untuk mempertahankan siklus hidupnya. Anthrax bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka pada kulit saat menangani hewan yang terinfeksi atau masuk melalui makanan saat kita mengkonsumsi produk hasil hewan yang terinfeksi dan akan jadi lebih mematikan kalau kita nggak sengaja menghirup spora anthrax. Anthrax bisa menyebabkan orang yang terinfeksi mengalami borok pada kulit, batuk, sesak napas, nyeri dada, mual, demam, pusing, pingsan, hingga kematian. Lalu, bagaimana kalau kita mengalami gejala tersebut? Anthrax tidak akan berbahaya jika ditangani dengan tepat. Tapi, jika mengalami gejala, baiknya kita harus segera ke pusat layanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan dan obat yang tepat. Kabar baiknya, anthrax nggak bisa menular dari manusia ke manusia yang lain. Sehingga ketika kamu sakit, kamu bisa ditemenin si doi. Tapi, kalau kamu jomlo, tentunya itu lebih menjadikan. Kita bisa memerangi anthrax dengan menerapkan One Health, yaitu upaya untuk mengatasi penyebaran penyakit menular dan mencapai kesehatan yang optimal dengan cara yang efektif dalam mengatasi masalah kesehatan yang saling berkesinambungan antara manusia, hewan, dan lingkungan. Seperti menerapkan pola hidup bersih, menjaga kebersihan dan keamanan pangan, rajin melakukan vaksin hewan ternak dan peliharaan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Karena, alam nggak hanya memberi manfaat, tapi juga menyimpan banyak misteri yang mungkin bisa mengancam kehidupan kita bila keseimbangannya terganggu. Alam yang kita nikmati sekarang adalah warisan yang wajib kita lindungi dan kita jaga untuk generasi masa depan. Dan sekarang, harusnya kamu nggak perlu takut ngerima upload lagi karena kamu tahu harus melakukan apa. Sekian dan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.